Intro Empat hari jelang perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah, kendaraan pemudik asal ibu kota mulai memadati jalur tol Cikopo-Palimanan atau Cipali. Para pemudik kendaraan roda 4 yang melewati Cipali didominasi kendaraan dengan plat B asal Jakarta, plat F asal Bogor dan T asal Karawang. Hal ini juga terlihat di mana semakin hari di res area kilometer 166 semakin meningkat. Bagi para pemudik yang ingin beristirahat di res area tersebut tidak dapat berlama-lama karena volume kendaraan semakin bertambah setiap jamnya. Untuk arus lalin untuk saat ini situasi sudah mulai pada perayap. Untuk semua pengunjung tidak kebagian tempat, kebanyakan ya Pak. Terus semua kita alihkan aja ke luar untuk sementara. Kalau untuk mengaturnya kita buka sistem, buka tutup. Untuk sementara kita buka tutup dulu karena menjelang sore saat ini pemudik sudah mulai membudak, Pak. Kalau untuk volume kita tidak bisa memprediksi, Pak ya. Karena kita bisa lihat sendiri untuk volume itu sekarang mungkin sudah jutaan yang masuk ke res area ini, Pak. Saya tujuan ke peruda di Gerobogan. Dari mana, Pak? Dari Cilengsi ya, Cilengsi, Bogor ya. Terus gimana, Pak, mengenai pengamatan Bapak Arus modik 2018 kali ini, Pak? Kelihatannya ini sudah banyak perubahan sekali dibanding dengan berapa tahun yang lalu yang penuh dengan pemacetan. Ini alhamdulillah lancar sekali, Pak. Ya tadi ada tersendat sedikit di sekarang utama itu juga nggak begitu berarti. Selanjutnya lancar, Pak. Bagaimana tanggapan terhadap pemerintah, Pak? Ini adanya. Ini suatu kemajuan pemerintah, termasuk prestasi pemerintah. Terima kasih, Jokowi. Iya, ini karena banyak perubahannya dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih, Jawa Barat, Edward Ruspendi.